Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya sahabatku semua Semoga senantiasa sehat selalu berbahagia Dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal amin Ya sahabat suhada bang darda ingin share Taukah sahabat keutamaan membaca Ta'awud dan surat al-fatihah Yuk kita dengarkan Saya berlindung kepada Allah Yang maha mendengar lagi maha mengetahui Dari godaan syaitan yang terkutuk Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Maka jika kamu membaca Al-Quran Mintalah perlindungan pada Allah Dari godaan syaitan yang terkutuk An-Nahl ayat 98 Dirwetkan oleh Ibnu Sunni Dari Anas r.a Dari Nabi s.a.w Bahwa beliau bersabda Barang siapa di waktu pagi Mengucapkan Dia akan dibebaskan Dari gangguan syaitan Hingga sore hari Masya Allah sahabat sahabat Dengan kita membaca doa ta'awud Terbebas dari gangguan syaitan Berikutnya Apaku utaman membaca surat al-fatihah Membaca surat al-fatihah 7 ayat yang diulang-ulang Dalam sholat kita Al-Quran yang agung Dan menambah berkah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'abudu Wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alayhim Ghairil maghdubi alayhim Waladdaallin Dengan menyebut nama Allah Yang maha pemurah Lagi maha penyayang Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Maha pemurah Lagi maha penyayang Yang menguasai di hari pembalasan Hanya engkaulah yang kami sembah Dan hanya kepada engkaulah Kami meminta pertolongan Tunjuki kami jalan yang lurus Yaitu jalan orang-orang Yang telah engkau beri nikmat kepada mereka Bukan jalan mereka Yang dimurkai Dan bukan pula jalan mereka yang sesat Al-Fatiha ayat 1-7 Sahabat suwada Hadis Ubay bin Ka'ab R.A. meriwayatkan Bahwa Rasulullah SAW bersabda Demi zat yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya Tidaklah diturunkan dalam Taurat, Zabur, Injil, dan Furqan Yang sebanding dengan Al-Fatiha Sesungguhnya Al-Fatiha merupakan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang Dan Al-Quran yang agung Yang dianugerahkan kepadaku Hadis R.A. tirmili Dan ia mengatakan Hadis ini Hasan Sohi Juga diruatkan oleh Abu Daud Dan yang lainnya Dengan sanat dari Ubay bin Ka'ab Bahwa Nabi SAW bersabda Segala sesuatu yang tidak dimulai Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Maka terputus Ya ini sedikit pahalanya Masya Allah sahabat suwada Jadi jangan ragu-ragu Setiap hari, setiap pagi, setiap sore Kita mengecapkan A'udzubillahimina syaitonirrohim Dan surat Al-Fatiha Yang insya Allah kita baca Berulang-ulang di sholat-sholat kita Sahabat suwada Demikian sharing Bang Darda kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati